Terima kasih masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Ini ada informasi sedih nih lor Akibat adanya pembatasan umur bagi calon jemaah haji yang ingin berangkat menuju Tanah Suci Mekah pada tahun ini lor Membuat kekecewaan tersendiri bagi para calon jemaah haji asal Tanjung Jabung Barat yang gagal berangkat Kekecewaan ini seperti diungkapkan oleh Wahyudin yang saat ini ia hanya bisa pasrah dan tak mampu berbuat banyak Sebab hal ini telah sesuai aturan dari pemerintah pusat Ya kalau ngikutin pemerintah ya kemana lagi kita harus ikut aturan Bagaimana informasi ya kita tengok di pantauan Bang Jek Dikarenakan adanya syarat batasan umur bagi calon jemaah haji yang ingin berangkat haji pada tahun 2022 ini Yakni batas umur harus 65 tahun ketika berangkat haji Sehingga usia yang lewat di atas 65 tahun membuat sejumlah calon jemaah haji asal Tanjung Jabung Barat gagal berangkat Data yang dimiliki kemenak Tanjung Jabung Barat yakni terdapat 37 calon jemaah haji yang gagal berangkat menuju Tanah Suci Mekah Karena faktor umur pada tahun ini Wahyudin salah seorang calon jemaah haji yang gagal berangkat saat dicumpai di keriamannya menjelaskan Bahwa ia mendaftarkan haji pada tahun 2011 lalu dan jika sesuai aturan maka ia akan berangkat haji pada tahun 2020 lalu Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia Maka selama 2 tahun terakhir keberangkatan haji ditiadakan atau tidak adanya keberangkatan Namun sayang pada tahun ini ia juga tidak dapat berangkat menuju Tanah Suci Mekah Ini dikarenakan faktor umur atau pembatasan usia Atas hal tersebut ia merasa sangat kecewa atas adanya aturan pembatasan umur tersebut Dirinya pun berharap pada tahun yang akan datang tidak ada pembatasan umur kembali Tiga bulan ya Sekarang berarti umur 65 65 65 Maret kemarin 65 pak Di batas ini pak Kecewa Kecewa Ya Ya Sedangkailah kan Ya mungkin-mungkin belum ada panggilan Tapi untuk porsi sendiri tidak bakal berubah lah pak ya Bakal tahun depan lah ya Harapan kita ya Insya Allah Saya izin dia juga lah Sementara itu operator Sisko Hat Kemenak Tanjung Jawa Barat Sareng menghimbau Bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat dikarenakan faktor umur Diminta tidak berkecil hati karena mereka dipastikan akan tetap berangkat pada tahun yang akan datang Sebab porsi haji mereka telah tersedia sesuai aturan yang berlaku tentang keberangkatan calon jamaah haji Kalau untuk jamaah yang usianya sudah 65 tahun Itu memang Yang 65 tahun ke atas maksudnya tidak Itu memang tahun ini ditunda Itu memang sudah kesempatan antara Arab Saudi dan pemerintah Indonesia Tapi jangan khawatir Itu nanti tahun depan insya Allah akan diberangkatkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan